Ya Tuhan ku, ku berikan padamu Hidup penuh dan hatiku segenap Hapuskanlah semuanya kesanmu Hidup penuh, ku milikmu tetap Silahkan berdiri, yang alumni junior Ya, silahkan lirik-lirik, siapa tahu berjodoh Ya, selamat datang alumni junior Silahkan duduk Sekarang yang alumni madia Silahkan berdiri, yang alumni madia Ya, ini wajah-wajah penuh pergumulan Kalau tadi wajah-wajah penuh, pengharawat Pergumulan kan, karena masih berkeluarga Pergumulan anak, gitu Nah, sekarang yang alumni senior Silahkan berdiri, abang kakak yang alumni senior Ya, ini wajah-wajah penuh sukacita Karena sudah melewati berbagai fase Ya, ketika Allah melihat segala sesuatu yang telah diciptakannya Yaitu langit, bumi, siang, malam, cakrawala Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia Ala berfirman bahwa segala yang dijadikannya Sungguh amat baik Seperti alam raya yang menyanyikan kemuliaannya Mari kita manusia yang dicipta seturut gambar dan rupa Allah Juga menyanyikan kemuliaannya Mari kita naikkan pujian semesta bernyanyi Alam raya yang menyanyikan kemuliaannya Jangkawala 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 Memasukkan karya tanamnya Dengan firmannya yang ajar Dan cipta karya tanamnya Siang dan malam Langit dan bumi Semua yang ada Burung-burung berkicauan Menyapuskan surya Bunga bermakaran Alam riang-riang Memuji damanya Semesta bernyanyi Karena kasihnya Tak berubah sampai selamanya Buji adungkan namanya Semesta bernyanyi Karena kasihnya Tak berubah sampai selamanya Buji adungkan namanya Selamanya hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Kami sungguh bersyukur Tuhan Kalau kami diberikan kesempatan Untuk menikmati momen yang seperti ini Kami sadar Tuhan Momen seperti ini Momen yang jarang bagi kami Karena itu Tuhan Di hadapanmu Ala yang penuh kasih Ala yang sudah menganugerahkan Hari yang baru ini Kepada kami Kami bersama-sama ingin datang Di hadapanmu Tuhan Kami ingin memuji engkau Kami ingin bersyukur Kepadamu Untuk sekenap kasih Dan kesetiaanmu bagi kami Terima kasih Tuhan Untuk alam yang baik ini Terima kasih Tuhan Untuk udara yang segar Yang kami nikmati Terima kasih Tuhan Untuk waktu bersama dengan keluarga Yang boleh kami nikmati Kami sadar betul Tuhan Semuanya itu kemurahanmu Dan anugerahmu bagi kami Karena itu Tuhan Pagi hari ini kami datang Mensyukuri semua rahmat Dan kebaikanmu Kami ingin menikmati sesi Yang selanjutnya Pada KTA ini Tuhan Kami mohon Engkau memberkati sesi ini Engkau memberkati Setiap pelayan Tuhan Yang akan mengambil bagian Biarlah Tuhan Engkau Melalui mereka Kami boleh menikmati Allah berbicara kepada kami Allah menyampaikan Isi hati kepada kami Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Masmur 133 Ayat 1-3 Persaudaraan yang Rukun Sungguh alangkah baiknya Dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan Rukun Pria Yang baik di atas kepala Yang baik di jambut Yang baik di jambut Yang baik di jambut harun Dan kelahir jubahnya Seperti kumbun gunung harun Yang burun ke atas gunung musion Sebab kesanlah Tuhan Memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama lain Seperti pemasmur katakan Bahwa ketika kita hidup Rukun Antara suami dan istri Orang tua dan anak Kita dengan mertua Ketika kita hidup Rukun Kita tidak perlu bersusah payah Mencari berkat Tuhan Karena apa? Karena Tuhan sendirilah Yang akan memerintahkan Berkatnya tercurah Kepada setiap kita Yang hidup dengan Rukun Mari dengan bangkit berdiri Kita nyanyikan pujian Sungguh alangkah baiknya Dan nanti akan dimedley Dengan lagu Begitu Indah Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Bila saudara semua Berhidup Rukun bersama Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Bila saudara semua Berhidup Rukun bersama Seperti pinyak di kepala haru Yang terjabut dan cuanya turut Seperti amut yang dari hewan Maka lirka bukit siap Selamat kesan ala ala menghidupkan Ada berkat-berkatnya tercurah Serta memberikan adu gerah Hidup selama lamanya Kita kasih pesan salamat Sebelah kiri dan kanan Depan belakang Yang tolong kenalan Boleh kenalan Terima kasih telah menonton Tubuh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Bila saudara semua Risul berhidup berhidup bersama Seperti minyak di kepala haru Dan senjak kaya jualicu Banyak turut Seperti amut yang dari hewan Sebab kesalahan Allah meminta Agar berkat-berkatnya tercura Serta memberikan anugerah Bersama-sama Begitu indah terjalin mesra Para suami boleh merangkul istrinya Begitu indah terjalin mesra Silahkan merangkul istrinya Begitu indah Terjalin mesra Satu dalam kasih Kita bersaudara Begitu indah Terjalin mesra Satu dalam kasih Kita bersaudara Di dalam kasih Yesus Di dalam kasih Yesus Di dalam kasih Yesus Di dalam saudara Tanpa ada rasa curi Dan selalu ditentukan Dan selalu ditentukan Di dalam kasih Yesus Kita bersaudara Mari kita jalin bersama Mari kita jalin bersama Sampai Tuhan Yesus datang ke doa kalian Dan selalu ditentukan Dan selalu ditentukan Dan selalu ditemukan Dan selalu ditemukan Dan puji Yesus Tuhan Kira-kira bersama-sama Kira-kira kita pasirkan di sana bersujud Hain ku tolong semesta Dan puji Tuhan Hain ku tolong semesta Dan puji Yesus Tuhan Saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Deni dan keluarga Kiranya kesaksian hidup mereka menginspirasi dan memberkati setiap kita yang ada di sini Kepada Kak Deni dan keluarga dipersilahkan Halo? Ya, terima kasih kepada Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Untuk men-sharingkan perkataan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa buat keluarga kami Sebelumnya saya perkenalkan dulu Saya Eko Setiawan dan isi saya Deni Riyama Borusi Laban Kami alumni dari Matematika FMIPUI Anak kami yang pertama, Rafael Setiawan Masih soal di Metalurgi FTUI Dan yang kedua, Yunike Setiawan Baru saja masuk di Matematika FMIPUI Syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kami Sehingga kami bisa menjadi rekan sekerja Allah Baik di keluarga besar kami maupun di masing-masing komunitas Sesuai dengan talenta kami masing-masing Dan syukur kepada Allah juga Karena Tuhan secara khusus menolong kepada saya Memberikan seorang penolong yang fasih lidah Sehingga saya memberikan kesempatan lagi Seperti Harun memberikan pertolongan kepada Musa Tuhan memberikan isi sayang kepada saya Untuk bisa memberikan segala sesuatu dengan lebih jelas Lebih fasih Itulah makanya Dikenalnya juga Ibu Deni dan Kak Deni dan keluarga Bukan Eko dan keluarga Ada satu hal yang menarik di gereja kami Karena beliau lebih dikenal dibanding saya Jadi dikenalnya adalah Ibu Deni dan Pak Deni Jadi ada dua keluarga Keluarga Eko dan keluarga Deni di gereja Untuk anggota yang sama Silahkan Ya terima kasih Pendelegasian sudah turun Jadi Dari tadi malam udah ngomongin istri tendu sama suami Jadi kalau didelegasikan harus mau gitu ya Ya terima kasih kami sangat bersyukur Tadi malam ada Ibu Tio yang sharing Bahwa dia begitu punya plan gitu ya Bagi kehidupannya Kalau kami tipe yang agak Ya ikut aja Tuhan maunya apa gitu Jadi gak terlalu harus begini harus begini harus begini Walaupun banyak orang melihat saya orang yang Apa ya Kolerik gitu ya Punya Suka menata banyak hal Tapi dalam kehidupan kami cenderung Mau mengikuti Tuhan maunya apa gitu Dan kami sangat bersyukur Ketika di mahasiswa Saya dari Sumatera Utara Dari satu kota Kota Kecamatan Ibu kota kecamatan Namanya Dolo Sanggul Mungkin tidak Ada yang tahu Iya saya Ada yang tahu ya Dolo Sanggul Sekarang Ibu kota dari Kabupaten Hembang Hasundutan Ya karena ada pemekaran Dan sampai Kelas satu SMA saya disana Kelas dua SMA Dipindahkan orang tua saya ke SMA 5 Medan Dan setelah itu dari SMA 5 Medan Saya masuk UI Lebih dulu Dari beliau Saya lebih tua Dari Pak Eko Terus kemudian Disana mulai mengenal namanya persyukur Tuhan ya Kemudian Tiga tahun berikutnya Pak Eko baru masuk ke UI Kami di jurusan yang sama Dan kami mulai Pelayanan bersama Disana kami sangat bersyukur Kami boleh bertumbuh di kampus Walaupun dengan pertumbuhan ya Kita semua tahu ya bagaimana kampus itu Tapi ternyata itu memberikan fondasi yang sangat kuat ya Bagi iman Dan saya selalu menemukan Di kampus itu orang mengatakan Saya itu dari kendungan sudah jadi orang Kristen Tapi di kampus saya baru tahu bahwa saya harus terima Kristus Bahwa saya harus menyambut karya keselamatan Kristus dalam kehidupan saya Dan saya harus belajar hidup berpusat kepada Kristus Itu di kampus Selama di gereja ngapain aja Itu selalu menggugah hati saya Kemudian Kami juga sempat pelayanan di perkantas Di tim musik ya Di tim musik Di TPPM Pendeming mahasiswa ya Dan berbagai hal Kemudian Ketika kami berencana menikah Kami sempat diskusi Ini ceritanya karena sudah dibina di kampus Dalam konsep saya Saya selalu mengingat episode 2 ya 10 gitu ya Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk mendatangkan Untuk mengerjakan Melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Karena itu Saya berpikir Kita ini sudah besar gitu ya Udah mau menikah gitu Terus Nanti mungkin Tuhan akan menganugerahkan Anak-anak kepada kita Ini kami belum menikah nih ceritanya Baru mau menikah Baru berencana menikah Kami diskusi Kira-kira Kalau Tuhan menganugerahkan Anak kepada kita Di antara kita berdua Siapa yang akan mengurus mereka Maksudnya kan ada yang lebih intens Mengurus mereka Terus beliau bilang Lah kamu yang dosen Oh saya dosen Kamu yang dosen Kamu yang harus mengurus anak-anak gitu ya Dia ngomong seperti itu Kalau saya bilang Oke Karena saya yang harus mengurus anak-anak Mari kita ambil kesepakatan Kita harus tinggal Di tempat Yang dekat ke kantor saya Dimanapun saya bekerja Kita harus cari rumah Dekat situ Waktu itu Beliau sih oke-oke saja Oke pokoknya kamu ngurus anak Terserah deh Begitu kali ya Gitu kan Jadi waktu itu Kami sepakat Dimanapun saya bekerja Kami harus mencari rumah Di sekitar situ Supaya saya punya waktu Untuk memperhatikan anak-anak Menemani mereka Padahal kami belum punya anak Itu cita-cita Gitu Kemudian Dan ada beberapa hal Yang kami sepakati Misalnya tidak mau Ketika menikah Kami harus mendiri Boleh jadi kontraktor Tidak masalah Gitu ya Tapi tidak bersama keluarga Orang tua Gitu ya Karena kami merasa Kita perlu membangun keluarga Dari Mendiri Gitu ya Itu Kami bersyukur Itu dimungkinkan Karena kami dari keluarga besar Saya anak ke-8 Dia anak ke-4 Jadi Apa maksudnya Orang tua kami tidak Mungkin ada orang tua yang Anaknya harus menemani mereka Kami tidak dalam posisi seperti itu Jadi kami bisa memulai rumah Bersama-sama Yang baru Dengan prinsip-prinsip Yang kami pikirkan Yang kami humulkan Yang kami bersyukur Dengan hal itu Kemudian Ternyata Saya memang bekerja di UI Sehingga kami selalu Tinggal di Depok Dan kemudian Kami dikaruniai anak Ini dulu waktu lahir Kecil Sekarang sudah besar Terus ini juga Ini benar-benar fotokopi saya Dia mengikut juga matematik Dengan pergumulan ya Sebelumnya Sebenarnya dia tidak mau masuk matematik Tapi ada ceritanya nanti sedikit Kemudian Kami Dari kontrakan Jadi kontraktor Ada suatu masa kami berpikir Mau mencari rumah Gitu ya Kalau bisa rumah Untuk menetap ya Dicicilah atau apa Dan Waktu itu saya berpikir gini Oh iya Setelah kakak Akhirnya kami menikah Karena Waktu menikah Saya pelayanan di kampus Jadi saya tidak Pelayanan di gereja manapun Sementara suami saya Waktu itu Pelayanan di GBI Nah Ceritanya Mau Istri ikut suami Kan gitu kan Diajarkan ya Di firman Tuhan Jadi Waktu itu saya bilang Oke Karena suami saya Pelayanan di gereja Sementara saya tidak Pelayanan di gereja Berarti kami harus Mengikuti gereja suami Untuk mendukung Pelayanan dia di gereja Karena itu Waktu itu kami bergereja Di GBI Di Pancoran Tapi Kami tinggal di Depok Kemudian nanti ada ceritanya Itu begitu sulit gitu ya Karena jauh sekali Akhirnya kami tidak melayani Apalagi ketika Saya hamil anak kedua Lebih sering Boroboro melayani Gereja aja Enggak gitu ya Karena Ternyata begitu jauh Akhirnya kami memutuskan Untuk mencari gereja Yang lebih dekat Ketempat kami Ngontrak Waktu itu di Depok Kami mulai datang Ke GKI Depok Jadi kami mulai Bergerja di sana Sebagai Simpatisan Berkunjung Seperti itu Dan akhirnya Sampai sekarang Kami masih di gereja GKI Depok Seperti itu Kemudian Ketika Anak-anak sudah lahir Kami suatu saat Mencari rumah Ada suatu Pemikiran bagi saya Dari awal memang berpikir Ingin melayani Tuhan Kami pindah Dari gereja GBI Ke GKI Depok Karena kami ingin Melayani Tuhan Karena kami merasa Jarak yang begitu jauh Itu tidak mungkin dilakukan Sehingga ketika Mencari rumah Mungkin ini polos gitu ya Agak konyol Lalu itu saya berdoa gini Kami Ya saya lebih banyak Sendiri sih Mungkin Pergumulan kami adalah Permintaan saya sendiri Mungkin sebenarnya Tuhan Tolong berikan rumah Ini permintaannya konyol Yang dekat dengan gereja Dekat dengan Sekolah Anak-anak Dekat dengan rumah sakit Kenapa dekat dengan rumah sakit Karena anak-anak waktu itu Masih kecil-kecil Jadi Bentar-bentar panas Bentar-bentar harus ke dokter Gitu ya Jadi permintaannya seperti itu Kemudian Sebelum dia lahir Sempat kami Hampir membeli rumah Tapi gak jadi Karena ternyata hamil gitu ya Melahirkan dulu Terus dua tahun kemudian Setelah dia berusia dua tahun Kami cari rumah Ternyata rumah itu masih Belum dijual Dan yang herannya lagi Harganya turun Setelah dua tahun Dan Ternyata rumah itu Dekat dengan GKI Depok Dekat dengan sekolah Mereka SD SMP Dan dekat dengan rumah sakit Nah ketika itu dijawab Saya berpikir Wah Tuhan Tanggung jawab saya besar sekali Berarti saya harus pelayanan di gereja Berarti saya harus Mendampingi anak-anak di sekolah Dan berarti Ya masalah kesehatan Saya pikir Tuhan akan memelihara kesehatan Anak-anak Seperti itu Ketika kadang-kadang kita berdoa gitu ya Ketika dijawab Kita bingung sendiri Gitu Oke Setelah itu yaudah Kami mulai menjeladi hidup Karena tadi pegangan kami Adalah Saya secara pribadi Dan kami untuk Ephesus 2 ayat 10 itu Tuhan punya rencana yang baik gitu ya Bagi setiap orang Sehingga ketika kami punya anak Yang kami pikirkan Tuhan punya rencana yang baik Bagi hidup mereka Mereka dipersiapkan suatu Untuk suatu pekerjaan baik Karena Tuhan mempersiapkan mereka Untuk suatu pekerjaan baik Kami percaya Tuhan menaruhkan Apapun yang diperlukan Untuk melakukan pekerjaan baik itu Dalam diri mereka Tapi kami gak tau Yang mana itu Sehingga tugas kami Sebagai orang tua Adalah mencari Apa yang ditaruh Tuhan bagi mereka Baik itu talenta mereka Baik itu bakat mereka Baik itu karakter mereka Dan bahkan nanti Pengalaman pendidikan Yang Tuhan tuntun Bagi hidup mereka Bagaimana supaya mereka Bisa menjalani hal itu Supaya pada akhirnya Kerinduan kami adalah Mereka melakukan pekerjaan baik itu Yang dipersiapkan Allah Bagi mereka Sehingga mereka bisa Mempermuliakan Tuhan Ketika prinsip ini Yang kami pegang Dalam berkeluarga Maka kami selalu mencari Tempat sekolah Yang baik lah Yang ada di Depok Untuk anak-anak Tapi juga pertimbangan Jangan terlalu jauh Supaya mereka Tidak menghabiskan waktu Di jalan Jadi cari sekolah Yang dekat Kemudian cukup berkualitas Tapi dekat Tidak harus Yang paling bagaimana Yang kedua Kami juga punya prinsip Ketika anak-anak itu Boleh Les macam-macam Tapi bukan pelajaran Karena kami pikir Pelajaran sudah diberikan di sekolah Untuk apa Les pelajaran lagi Yang diperlukan adalah Membangun Mencari bakat-bakat mereka Minat-minat mereka Atau apapun yang Tuhan Taruh dalam diri mereka Jadi kami Mereka les Musik Apa gitu ya Tapi bukan pelajaran Kami tidak pernah mengizinkan mereka Untuk les pelajaran Karena bagi kami Formal Sekolah formal Bukan segalanya Karena Tuhan Menaruh banyak hal Belum tentu Sekolah formal itu Yang nanti menjadi pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Bagi mereka Sehingga Seperti itu Jadi dari kecil Anak-anak itu Kami ajak untuk Mengembangkan talenta mereka Karena papanya suka musik Kami berpikir Mungkin mereka akan suka musik Kita coba leskan Dan lain sebagainya Seperti itu Dan yang kami lihat Andalah Dari kecil Kami menekankan kepada anak-anak Sekolah Tidak lebih penting Daripada main musik Sekolah Tidak lebih penting Daripada Misalnya les Bagi kami itu semua Penting Ketika kamu mengatakan Kamu mau les musik Jalanin dengan benar Ketika kamu mau bilang Kamu sekolah Jalanin dengan benar Sehingga Mereka itu selalu bingung Kalau menjelang UTS Dan UAS Teman-temannya itu Semua pasti bolos les Jadi Yang teman-teman Les musik mereka Kalau udah mendekati UTS Les, UAS itu semua Tidak ada yang les Mereka semua bolos Kenapa mereka mempersiapkan Ujian di sekolah Ujian akhir Ujian setengah semester Bagi mereka bingung Kenapa Kenapa kalau mau ujian Teman-teman saya tidak les Karena berdurung mereka Kalau kami sudah les Waktu les Waktu untuk belajar Di luar itu ya belajar Di sekolah Seperti itu Jadi Apapun yang dijalani Mereka pikir Bahwa itu adalah Suatu yang penting Jadi tidak menganggap ini Lebih penting daripada itu Mungkin itu suatu Karena dipengaruhi itu tadi Kami melihat bahwa Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi mereka Belum tentu melalui sekolah formal Melalui apapun Itu bisa terjadi Dan itu yang membuat Sehingga Mereka tekun Dengan apa yang mereka kerjakan Ternyata kami menemukan Mereka punya bakat musik Yang Kemudian kami bisa Melayani bersama-sama Di gereja Dan Yang tema yang diberikan Kepada kami Salah satu Bagaimana ketika Menghadapi pergumulan Melibatkan Allah di sana Saya sudah bercerita sedikit Untuk masalah rumah Dan ada juga Yang masalah yang kami hadapi Adalah ketika Punya dua anak karakter Yang sangat berbeda ya Jadi ini yang kecil ini Tenderung ingin Mengalahkan kakaknya Itu Itu udah dari bawaan Dari sana gitu ya Jadi sering sekali Kakaknya mau les apa Dia ini pengen ikutan Tujuannya dari kecil loh Ini Tujuannya mau mengalahkan kakaknya Jadi dari situ kami Jadi kami selalu menjaga Mengusahakan Kalau misalnya kakaknya Waktu Misalnya kakaknya les gambar Dia pengen ikutan Kita bilang jangan Kamu cari les yang lain deh Terserah kamu mau apa Waktu itu akhirnya dia les balet Oke deh gak apa-apa Kamu les balet Karena kami gak mau Dia mengalahkan kakaknya Kami ngebayang gitu ya Kalau adik ngalahin kakak terus Gitu Kakaknya jadi kayak apa Gitu ya Nah kami Sudah menjaga seperti itu pun Ada suatu masa Bapak-bapak ibu Ketika anak kami masuk SMP Kelas 1 Dia sempat Nangis-nangis Nangis Nangis seperti itu ya Dia bilang Saya tidak mau Adik masuk di sekolah SMP saya Alasannya kenapa Karena di SD Dia dikenal sebagai kakaknya Ika Harusnya kan Kenalnya Ika Adiknya Rafael Karena dia duluan kan Masuk ke SD itu Gitu Ternyata dia terkenal Sebagai kakaknya Ika Gitu ya Seperti itu Sehingga dia pernah bilang Saya tidak mau Adik tidak boleh sekolah disini Ketika kami memikirkan hal itu Bingung ya Terus adiknya mau disuruh sekolah mana Gitu Terus waktu itu Saya gak tahu Apa yang harus dilakukan Yang bisa dilakukan Kami berdoa Kita berdoa gitu ya Apa yang harus Bagaimana menghadapi hal ini Ternyata Kami yang tidak tahu Ini berkati Tuhan Dia mulai aktif di Osis Gitu ya Ketika dia aktif di Osis Dia terkenal Terus setelah dia terkenal Dia bilang Jadi sebelum adiknya Lulus kelas nam SD Dia bilang Mama, mama Dede masuk sekolah saya Tidak masalah Saya sudah terkenal Saya pikir Ini hal-hal sederhana Antara dua anak Yang dididik bersama-sama Karakter yang sangat berbeda Bisa menjadi seperti itu Dan Padahal kami dari awal Sudah menjaga Supaya mereka tidak saling Supaya adik Karena karakternya cenderung mengalahkan Supaya adiknya itu Dia mengalahkan kakaknya Tapi ternyata tidak semudah itu Walaupun kita sudah Menyadari dari awal Itu Kemudian Ini waktunya sudah habis Kami mulai melayani GKI Depok Waktu itu Bang Sagala Pernah melihat Datang sebagai pelayan Di satu Acara kami Terus melihat kita melayani Jadi kami mulai Saya melihat bahwa Gereja itu Rata-rata Tadi saya katakan Banyak orang mengatakan Di kampus baru Kok Saya harus terima Kristus Dan itu sangat mengganggu saya Saya pikir gereja Ngapain aja Justru harusnya gereja Yang mengajak orang Untuk mengenal Kristus Karena itu Kami mulai suatu pelayanan Di gereja Yang dirintis pelan-pelan Sampai kami melakukan Suatu namanya Pembinaan Kelas berakar Bertumbuh berbuah Menggunakan materi dari Gloria Dan disitu kami mulai Mengajak jemaat Untuk bertumbuh bersama-sama Pelan-pelan Sedikit demi sedikit Dan sekarang sudah cukup banyak Teman sevisi Disana Dan anak saya Pertama yang mengikuti Kelas itu adalah yang kecil Disitu dia menerima Kristus Sebuah itu anda jurus amatnya Kemudian setelah dia Lulus Dari kelas berakar Dia bilang Ko Ada jendelan Jendelan 4 14 ya Jendelan 4 14 ya Jadi orang paling gampang Diinjili itu Dari usia 4 14 Dia bilang Ko Kamu udah hampir 14 Udah hampir keluar dari jendela Kamu ikut Seperti itu Habis itu Kakaknya ikut Dan kami bersyukur Mereka diterima disana Dan masih banyak proses Akhirnya mereka juga bisa Bertumbuh di sekolah Dan yang kami sangat syukuri Kami bisa melayani di gereja Yang pelayanannya sangat unik Dimana kami membentuk suatu kantoria Yang melibatkan anak Dan orang tua Karena di gereja itu Biasanya kan Kor anak Kor ibu Kor bapak Apa Ini benar-benar Ini benar-benar ada bapak Ibu Anak Mulai dari umur 2 tahun 3 tahun boleh ikut Disana Sehingga ketika mereka melayani Mereka bisa bersama-sama Dan itu sangat Ternyata itu sangat Membangun keluarga Membangun keluarga Jadi banyak Ibu-ibu yang ngomong Buda nih Ajakin suami saya Jadi ya gak apa-apa Pak Eko pura-pura gak lihat aja Kalau saya Ajak suami Terus kadang Ajakin anak saya dong Biar ikut Jadi itu menjadi tempat ngumpul Keluarga Bapak Ibu Anak semua Bisa disana Dan kami bersyukur Kami menjadi Bisa Tuhan pakai Untuk teladan Karena jadi saya yang Mimpin kantoriannya Mereka menjadi pengusiannya Mereka bertiga Jadi pengusiannya Seperti itu Itu yang sedang kami kerjakan Saat ini di gereja Sebenarnya banyak hal Tapi kami sangat bersyukur Sekarang siapapun Alumni perkantas Atau Alumni mahasiswa Yang ada di gereja Di GKI Depok Biasanya langsung saya panggil Gak boleh diam Ada Jose-ose yang main musik Ada Gori main gitar Siapa Ada Roki Dengan disitu Mereka ikut Pak Sutri Ikut persekutungan doa Bantuin Saya bilang Kita semua sudah Bina di berkantas Tujuannya untuk Membangun gereja Dan ketika kita Mau membangun keluarga Saya pikir tempat yang Paling dekat adalah Paling terjangkau adalah Gereja Karena mahasiswa gak mungkin Kita gak mungkin Sekeluarga jadi mahasiswa kan Gitu Jadi kita di gereja Mungkin Sangat banyak sih yang Mau saya seringkan Tapi yang kami mau lihat adalah Mungkin kami tidak begitu punya plan Dalam kehidupan Tapi kami melihat bahwa Tuhan menuntun Tuhan memelihara Tuhan menjaga Dan bahkan Tuhan bisa Memakai Kami untuk Bersama teman-teman Di GKI Depok Saat ini membangun Keluarga-keluarga yang ada di sana Untuk bayangnya bersama Dan Untuk Bapak ibu teman-teman yang ada di sini Saya pikir itu bisa dimulai Di gereja manapun Karena setiap gereja Pasti banyak Sebenarnya orang-orang Yang terbina di kampus Tapi mereka belum bersatu aja Untuk membangun gereja Yang diperlukan hanya mengumpulkan Supaya bersatu Supaya kita bisa melayani bersama Yang saya rasa Mungkin Terima kasih Kiranya apa yang kami boleh Sharingkan Itu boleh menjadi berkat Bagi kita semua Terima kasih Kepada Kak Denny Dan Bang Eko Untuk sharingnya Kiranya menginspirasi kami Keluarga-keluarga muda Dan juga menginspirasi Adik-adik yang masih single Untuk segera mencari jodoh Dan membangun keluarga di dalam Tuhan Ada amin Amin Sekarang mari kita saksikan Vokal grup Dari teman-teman Panitia KTA Hati-hati Dan seluruh hidupku Dari teman-teman Segala yang aku miliki Untuk Allah Tuhan ku Yang telah memilikku Dan menembus hidupku Dengan darah suci sang penembus Yesus juru sama ku Jadikan aku batu hidupmu Untuk membangun keranjahanmu Melayani Tuhan dengan setia Sekarang dan selamanya Sekarang senap hati Dan seluruh hidupku Segala yang aku miliki Untuk Allah Tuhan ku Yang telah memilikku Dan menembus hidupku Dengan darah suci sang penembus Yesus juru sama ku Jadikan aku batu hidupmu Untuk membangun keranjahanmu Melayani Tuhan dengan setia Sekarang dan selamanya Sekarang dan selamanya Jadikan aku batu hidupmu Untuk membangun keranjahanmu Melayani Tuhan dengan setia Sekarang dan selamanya Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Julianto Siman Juntak Mempersiapkan hati kita Mari kita naikkan pujian Keluarga hidup indah Keluarga hidup indah Bila Tuhan di dalamnya Keluarga hidup indah Bila Tuhan di dalamnya Dengan kasih yang sempurna Tuhan mimpi bakarnya Terima kasih Maulamu Tuhan Kau mimpi kami selamanya Segala hormat Kuji dan syukur Kau mimpi kami Kau mimpi kami selamanya Di dunia banyak jalan Jalan mana akan ditemukan Di dunia banyak jalan Jalan mana akan ditemukan Jalan lurus Hanya satu Hanya satu jalan Jalan Tuhan di dunia Terima kasih Tuhan mimpi Kau mimpi kami selamanya Segala hormat Segala hormat Kuji dan syukur Kau mimpi kami selamanya 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 counseling karena pada waktu itu saya sadar semua siswa-mahasiswa yang saya langi ternyata tidak membutuhkan mulut tapi kuping saya saya merasa sulit sekali mendengar kalau teman-teman siswa itu curhat saya selalu mau kasih nasihat saya cari-cari dimana sekolah mendengarkan sekolah bicara banyak saya dulu sekolah Alkitab sekolahnya ilmunya bilimu bicara saya mencari sekolah counseling adanya di Satya Wacana tahun 89 saya studi di sana dan yang terakhir saya menerima istri menemukan teman hidup juga di Perkantas tahun 91 saya menikah dengan Roswita dia staff Perkantas Majaladiyah di Jakarta dan saya staff di Semarang kami pacaran jarak jauh 3 tahun dan akhirnya kami di Karunido Putra yang Joseph yang pertama dan Mose yang kedua saya akan menyampaikan satu topik dari tema panggilan merawat keluarga nanti pada waktu kapita saya akan menyampaikan cara merawat keluarga sesudah sesudah tema merawat keluarga adalah menurut saya satu panggilan yang sangat penting sesudah kita menerima Kristus ini adalah panggilan yang penting sekaligus mendesak saya ingin kita membaca satu ayat dari 1 Timotius 5 ayat 8 yang menjadi dasar panggilan merawat keluarga baik keluarga yang melahirkan atau membesarkan kita maupun keluarga yang kita bentuk dan yang akan kita bina dalam tes ini ditulis dalam 1 Timotius 5 ayat 8 jikalau ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya atau rumah tangganya maka orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman saya merasa tidak ada teks yang begitu kuat yang pernah dicatat dalam kitab suci selain catatan Paulus bahwa dosa tidak merawat keluarga dosa tidak memelihara pernikahan adalah sebuah kejahatan yang serius sampai Paulus menyebutkan dengan dua dosa yang sangat berat satu murtad dua lebih buruk dari ateis sebagai seorang yang banyak mendampingi pernikahan yang bermasalah terutama di kalangan aktivis dan khususnya para pendeta saya menemukan ada konsep teologi yang menyesatkan dan tanpa sadar kita pegang dengan sungguh-sungguh konsep itu ialah Tuhan nomor satu keluarga nomor dua nanti saya akan jelaskan dimana konsep itu berbahaya dan menyesatkan yang pertama adalah catatan Matius 22 disana Tuhan Yesus menegaskan hukum yang utama dan yang pertama adalah mengasih Tuhan dan hukum itu mengatakan dengan segenap hati jiwa dan akal budi lalu Tuhan memberi hukum yang kedua dan hukum yang kedua Yesus katakan sama dengan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama ialah kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri dengan kata lain ayat ini memenegaskan mengasihi Tuhan dan keluarga harus sama kualitas dengan segenap hati jiwa dan kekuatan ini tentu sebuah seni yang membutuhkan sekali hikmat dan cara bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan pada waktu yang sama kita tidak mengabaikan keluarga kita bagaimana cara kita mempedulikan keluarga kita pada saat yang sama kita mengasihi Tuhan tentu ini perlu dipelajari tapi sebesarai mengasihi keluarga tidak boleh dengan KW2 apalagi KW3 kualitas mengasihi Tuhan dan keluarga harus sama dengan KW1 sebesarai tahu ya KW kalau beli spare part carinya KW2 yang murah maka sebesarai itu konsep yang pertama Yesus menegaskan mengasihi keluarga harus sama dengan mengasihi Tuhan yang kedua kesesatan yang kedua adalah Tuhan disamakan dengan pelayanan jadi banyak orang yang aktif di pelayanan menganggap kalau dia aktif di gereja itu sama dengan melayani Tuhan kira-kira sama apa tidak apakah seorang yang aktif melayani di gereja lima hari seminggu itu sama dengan melayani Tuhan sama apa tidak apakah otomatis kalau orang rajin melayani di gereja di pelayanan itu pasti melayani Tuhan pada waktu saya menikah kami melayani satu gereja di Cineri mulai dari delapan orang dalam waktu singkat empat tahun menjadi lebih dari seratus dengan catatan setiap tahun perkembangan jemaat adalah seratus persen jadi delapan menjadi dua puluh dua puluh menjadi empat puluh empat puluh menjadi lapan puluh lapan puluh menjadi lebih dari seratus kenapa saya bisa berhasil di konteks yang saya sharingkan kenapa saya giat melayani berkunjung jemaat saya ingat setiap hari saya mengunjungi lima jemaat apakah saya mengasih jiwa-jiwa apakah saya mengasih Tuhan mungkin iya tapi dari hati yang terdalam saya rajin melayani karena saya mencari aprihasiasi di gereja yang dulu saya tidak dapat di rumah saya tumbuh dengan kurang kasih sayang saya tidak mendapatkan pujian dan afirmasi dari ayah saya sepanjang hidup saya maka ketika jemaat berhasil bertambah saya dipuji dan saya senang dan saya bersemangat karena saya membutuhkan pujian itu tapi apakah saya adalah suami yang baik bagi Roswita boleh tanya sama dia saya boleh gembala yang baik tapi saya bukan suami yang baik saya sering membuat dia menangis karena saya tidak pernah mengurus anak dengan baik kami sering sekali berkelahi dengan tidak cekapan kalau orang Batak bilang merdandi SKT kata orang medan SKT nanti yang menyelamatkan kami adalah hari Sabtu malam saya pasti ajak dia berdamai karena minggu pagi saya kotbah ma bangun ada apa kalau tiga hari tidak cekapin aku berdoa besok aku kotbah begitulah berlangsung selama lima tahun saya adalah pendeta yang baik tapi saya bukan ayah yang baik buat Jesus pada waktu itu masih rakit nanti Mozi kalau jadi dia sharing di saya sikap pita hubungan kami sangat buruk sejak dia masih kecil saya bukan adalah buk saya bukan ayah yang baik pengalaman masa kecil saya sangat buruk maka saya harap nanti tidak ada yang boleh salah panggil nama saya nama saya siapa saya tanya mama saya kenapa kau kasih nama aku julianto semua abang-abang ada nama bataknya aku cuma julianto bapakmu itu lho bapaknya kenapa mbak mintanya kau perempuan jadi gak aku siapkan nama laki-laki ya kenapa nama-mama nama aku julianto aku lahir bulan juliant aku tambahin nanto aja supaya gak repot nah jadi sederhana itulah asal-usul saya nama julianto dan sejak balita saya dipakai nroh oleh ibu saya karena dia pengen sekali saya punya anak perempuan ayah saya punya anak perempuan singkat cerita nama saya ini julianto kalau siang biasanya dipanggil anto nanti malam baru panggil yuli ya nah pengalaman kurang kasih sayang dibeda-bedakan diabaikan pada waktu saya dewasa saya kemudian tergoda untuk mencari panggung dimana saya bisa mendapatkan apresiasi yang tidak dapat di rumah yang mungkin saya tidak dapatkan dari istri dan anak saya saya mencari di panggung nah saya ingin kembali kepada firman Tuhan tadi apakah sepenuhnya ketika kita melayani di gereja melayani di perkantas atau melayani dimanapun apakah antara visi dan ambisi serta kebutuhan pribadi bercampur sampai kita tidak tahu apakah ada kebutuhan-kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi yang tersembunyi bercampur dalam motivasi pelayanan kita sampai akhirnya kita mengabaikan keluarga kita di rumah saya ingin membaca Masmur 112 dalam konteks panggilan merawat keluarga Masmur ini berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya dalam teks yang lain dikatakan berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya anak cucunya akan berkasa di bumi seserai alumni yang terkasih ada dua ciri keluarga bahagia keluarga yang sehat dalam konteks nanti yang pertama adalah kristus Allah harus menjadi pusat iman kita ayat 1 dalam ayat 1 dikatakan berbahagialah yang takut akan Tuhan laki-laki yang takut akan Tuhan yang beribadah kepada Tuhan dan yang sangat sukakan segala perintahnya tapi yang kedua yang saya akan lebih banyak singgung adalah keluarga menjadi pusat aktivitas maka ada dua penting disini keluarga sorry Tuhan Allah menjadi pusat iman ini adalah faktor ilahi sebuah keluarga yang sehat yang kedua adalah keluarga harus menjadi pusat aktivitas pusat kegiatan kita ini adalah faktor manusiawi dari sebuah keluarga yang bahagia rata-rata masalah kalian kami di ruang counseling adalah banyak orang telah menggeser keluarga sebagai pusat kegiatan saya tidak bicara kristus sebagai pusat iman karena waktu yang terbatas keluarga telah digeser di tengah-tengah menjadi di pinggir pelayanan menjadi di tengah-tengah sebagian orang memindahkan adat di tengah dia harusnya di pinggir ada sebagian orang memindahkan kerja karir bisnis yang utama bukan lagi keluarga ada yang lain mengutamakan hobi lebih daripada merawat pernikahan yang sama yang jomblo disini siapa yang jomblo jomblo coba angkat tangan ngaku dulu ya oh cuman dua oh merasa terhormat lah jomblo coba boleh angkat tangan saya mau ingin tahu jumlahnya iya iya ini masih jomblo kan dia telah mencari teman hidup teman hidup tidak ditemukan di ruang doa perhatikan baik-baik kalimat saya tidak ada konsep jodoh dalam Alkitab Tuhan menyediakan manusia mengusahakan nah jika jika terlalu sibuk bekerja terlalu sibuk melayani lupa sibuk menjadi teman hidup kapan dapatnya kok benar benar disini besar banget suaranya oke kembali kepada firman Tuhan tadi maka secara manusiawi Tuhan mau kita memusatkan menjadikan keluarga sebagai pusat kegiatan maka memelihara keluarga merawat rumah tangga adalah sebuah seni tinggi antara kita memenuhi panggilan Tuhan dan memenuhi panggilan untuk merawat keluarga ada 6 alasan yang saya mau sharing secara singkat yang pertama kita dipanggil merawat keluarga adalah karena dalam sejarah keselamatan keluarga dipilih Tuhan menjadi mitranya untuk menebus manusia yang berdosa dalam sejarah keselamatan Allah teritunggal menetapkan Kristus akan datang menjadi sejuruh selamat dan dia lahir di tengah-tengah sebuah keluarga bernama Yusuf dan Maria maka sederhana dalam rencana keselamatan itu jelas Allah memilih keluarga menetapkan keluarga bukan gereja bukan negara tapi keluarga dia pilih sebagai mitranya untuk menebus manusia yang berdosa juru selamat lahir di dalam dan melalui keluarga rahim Maria dipinjam oleh Allah untuk menitipkan bayi juru selamat itu maka secara teologi keluarga pemberian terbesar kedua setelah penebusan pemberian terindah kedua setelah Kristus adalah keluarga dan ini satu-satunya yang akan kita bawa sampai mati suatu hari kita akan berdiri di depan tahta Tuhan waktu kita dihakimi maka kita berdiri dengan orang-orang yang kita kasih semua yang kita punya di dunia berhenti pada waktu kita mati jabatan kekayaan tidak satu pun kita bawa saya sudah banyak melayat bahkan orang-orang terkaya saya lihat di peti matinya tidak membawa apa-apa maka saya bersyukur firman Tuhan berkata istri adalah kasih karunia 1 Petrus 3 dan anak-anak disebut milik pusaka tidak ada berkat pemberian Tuhan yang mendapat gelar milik pusaka dan kasih karunia kecuali untuk istri dan anak-anak maka untuk pemberian yang terbesar pemberian yang terindah ini perlu kita rawat baik-baik dan bagi yang belum carilah kuat-kuat carilah sungguh-sungguh kecuali jika sudah dipanggil untuk melajang itu adalah panggilan yang sangat khusus maka bagi saya apa yang disaksikan Efesius pasal 5 keluarga adalah alat anugerah saya ulang sekali lagi keluarga adalah alat anugerah Allah yang utama untuk memperkenalkan kasih Kristus wadah kesaksian utama bagi kesaksian Tuhan adalah keluarga Efesius 5 menyaksikan Paulus yang begitu pintar tidak mempunyai analogi lain untuk menggambarkan hubungan Kristus dan gereja hubungan Allah dan manusia yaitu hubungan suami dan istri itu alasan pertama ini pemberian terbesar pemberian terindah setelah penebusan Kristus kalau Tuhan memberikannya kita rawat baik-baik termasuk orang tua kakak dan adik yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bagian keluarga yang perlu kita kasih seserai alumni yang terkasih yang kedua kenapa kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh merawat dengan sungguh-sungguh keluarga karena keluarga menjadi sasaran utama kuasa kegelapan kisah Ayub memberikan satu referensi yang sangat kuat saya tidak ingin menyalahkan iblis atau kuasa kegelapan tapi saya hanya memingatkan ada strategi yang begitu jeli dan begitu jitu bagi iblis untuk menyerang keluarga Ayub karena sekali Ayub jatuh maka banyak masyarakat yang mengagumi Ayub itu kan tersandung akibat kegagalan Ayub kita bersyukur Alkitab memberi catatan Ayub bertahan meskipun dalam banyak pergumulan dia memegang imannya sungguh-sungguh kalau kita melihat saya sebagai seorang terapis kalau keluarga rusak maka gereja dan masyarakat cepat sekali runtuh perhatikan baik-baik sekali rusak sangat susah dan lama untuk memulihkan kerusakan mobil kerusakan rumah seperti rumah kami sudah hampir robo baru renovasi setelah 24 tahun itu cukup 4 bulan memperbaikinya atap diganti lantai diganti tapi saya menampingi beberapa pendeta beberapa hambat Tuhan yang kasus pernikahannya sangat rusak saya ingat paling cepat 3 tahun untuk bisa mengembalikan hubungan-hubungan mereka yang saya bersyukur saya mendapat WA dari Amerika satu keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan setelah 10 tahun mereka akur kembali setelah 10 tahun mereka tidak sekamar justru untuk memperbaiki satu pasang suami istri kalau saya membutuhkan 3 tahun 10 tahun itu saya sadar tidak mudah memperbaiki kerusakan dari sebuah pernikahan dan sekali rusak kalau tidak diperbaiki kerusakannya diwariskan nilai-nilai yang rusak teladan yang rusak diwariskan diwariskan kepada anak-anak dan cucu dan yang menarik cara iblis merusak adalah dengan cara memberi kita kesibukan kesibukan sudah menjadi berhala dan menjadi candu yang memabukkan bagi orang-orang zaman sekarang ini saya pun pernah melewatinya saya akan sharing nanti dalam kapita bagaimana hubungan saya dengan Mozi menjadi rusak oleh karena saya tanpa sadar mengabaikan dia dari kelas 5 SD karena kesibukan saya merintis sebuah lembaga yang sudah mungkin ada yang kenal LK3 dan tidak mudah untuk memperbaiki hubungan itu nanti Mozi akan sharing juga kalau Tuhan berkenan dia akan sharing kepada teman-teman sekalian dan pas sadar hubungan saya dengan Wita juga pada awal kami menikah menjadi rusak penuh konflik karena saya sibuk melayani di gereja dan saya tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dia secara pribadi dan saya harap tidak ada di antara kita yang rajin melayani seperti pengalaman saya hanya mencari kurang apresiasi pada waktu kecil karena kita tidak mampu menjadi ayah atau ibu di rumah atau karena kita tergoda untuk menjadi panggung dimana dulu kita tidak mendapatkannya ini satu hal yang diingatkan melalui peristiwa Ayub bahwa godaan yang terbesar untuk kita terutama saudara yang tinggal di Jabodetabek adalah kesibukan untuk bekerja yang ketiga panggilan merawat keluarga karena rumah adalah sekolah iman yang utama bukan sekolah minggu bukan sekolah anak-anak di rumah anak-anak pertama sekali mengenal dan melihat Tuhan dari kita orang Tuhan pertua saya bercanda Almarhum Profesor Indraha dia mengatakan kenapa tidak ada doa mamak kami yang disorga yang ada hanyalah doa bapak kami yang disorga karena mengal kitab juga dibungkus oleh budaya paternalistik dimana peran pria peran ayah peran suami sangat besar maka justru kalau boleh saya sharing sebagai seorang praktisi di bidang counseling banyak kerusakan kerusakan keluarga dan anak-anak karena hilangnya peran ayah di rumah dengan segala banyak alasan para ayah menggeser posisinya kepada ibu menggeser posisinya kepada supir atau pembantu maka sudah saya persis Mas Musas 12 mengingatkan kita berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan yang memimpin rumah tangga anak-anak mengenal konsep Allah dari ayahnya dan ibunya sengaja saya minta ini koresi waktu kecil saya ikut sekolah minggu di Kemedan waktu kakak guru sekolah minggu bilang begini berat juga saya masuk adik-adik Tuhan Yesus itu sayang sama kita seperti Bapak sayang sama kita ketika Bapak saya pecandu suka mabuk suka pukul jadi gak sayang sama saya jadi waktu guru bilang Tuhan itu sayang seperti Bapak yang sayang sama kita nah Bapak saya gak sayang saya tanya teman saya Bapak kau sayang gak bapak aku juga Bapak siapa itu namanya anak-anak maka apa yang diajarkan di sekolah minggu dan dialami di rumah itu seperti langit dan bumi anak tidak melihat apa yang dikuatbahkan oleh guru sekolah minggu maka sederhana bagi anak-anak yang bapaknya baik ketika diajarkan guru sekolah minggu Tuhan itu baik dia bilang yes seperti Bapak saya nah kalau kayak saya Bapak siapa itu sama banyak sekali anak-anak dari kecil sudah takut tidur mesti ditemani ke toilet mesti ditemani takut ada malaikat kenapa kau takut 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 udah malam Pak Pak urus anakmu ini penakut kali ini Bapaknya kau bilang malaikat salah kau ada Tuhan Yesus jaga kau takut Pak kenapa lagi takut ini udah sekolah minggu karena si anak tidak mengalami kehadiran ibunya ibunya terlalu sibuk ibunya malah hadir di mana-mana bagaimana anak bisa mengerti Allah itu mahadir kalau mamaknya hadir di mana-mana tidak pernah hadir di rumah halo ibu-ibu peran keibuan telah kita tukar dengan kemampuan membayar pembantu peran-peran keibuan kita telah ganti dengan elektronik babysitter maka sudah penghayatan anak tentang Tuhan sangat lemah oleh karena dia tidak melihat itu dalam diri kita ini yang paling sering di alumni berkantas saya kan juga alumni jadi saya pernah mengalaminya saya pernah beli mobil bekas itu lupa bawa ke bengkel suatu hari bannya copot di jalan lo bisa bayangkan bawa mobil bannya copot istri saya di jalan tol dia bilang jalan tol mampang bawa ke bengkel udah keras saya juga suami keras itu kenal pot itu suara makin keras ini kan baru beli mobil bekas bawa ke bengkel mama ini cerai banget kenal pot aku tau itu suami-suami ego aku tau itu waktu keluar mau tol mampang saya sadar memang suaranya makin keras jadi saya pelanin tuh dekat hero mampang itu duduk-duduk duduk-duduk tukang ojek teriak pak bannya copot mati saya untung pelan-pelan jadi kalau di jalan tol waktu saya turun dari mobil apa di kepala saya perhatikan baik-baik Tuhan apa dosa saya sehingga ban mobil saya copot emang Tuhan gak ada urusan desara konsep itu karena saya punya ayah yang kejam dulu kalau salah dipukul salah dipukul salah dipukul nah waktu saya mengalami hal yang buruk saya bayangin Tuhan lagi menghukum oh Tuhan ampun saya belum saat terduh tadi oh lupa Tuhan saya lupa berdoa God is too small kata JB Pirus kita melihat Tuhan seperti kita melihat Bapak kita jadi waktu kita mengalami kejadian yang buruk kita selalu periksa apa ya dosa saya hal yang sama kalau anda dibesarkan ibu yang lembek atau ayah yang memanjakan maka ketika setelah kita dewasa cenderung membuat Allah itu bisa kita atur nah James Scholar mengatakan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang jauh lebih mudah membangun iman percayanya kepada Tuhan dibandingkan anak yang kurang kasih sayang bapak ibu nanti pulang retret yang anaknya gak ikut masuk rumah lalu kemudian tunduk sama-sama bapak dan ibu kira-kira kalau anak masih 3-4 tahun ini loncat memeluk siapa bapaknya atau ibunya yang pertama kali gak hanya bapak ibu saja ini tinang 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 sini nak sini nak yang peluk bapak atau ibunya kok tahu kok ibu eh siapa yang punya jawaban umumnya adalah kepada siapa dia merasa lebih dekat betul ya atau taruh anak di atas lemari nah suruh dia turun lompat ke bapaknya atau ke ibunya bapak kenapa lho mamanya pemain karate pemain gulat umumnya kepada siapa anak dekat dia percaya dia lompat bapak awas kan begitu anak-anak kan kalau dia dekat sama bapaknya mamanya diusirnya itu adalah satu analogi kedekatan menghasilkan kepercayaan maka anak-anak yang kepercayaannya stabil diwasa-dewasa adalah anak-anak yang dekat dengan orang tua meskipun saya sekolah Alkitab iman saya jauh lebih rapuh daripada istri saya yang tidak pernah sekolah teologi karena raswita dibesarkan oleh ayah ibunya dengan penuh kasih sayang dia mempunyai hubungan batin dengan ayah ibunya saya punya luka batin dengan ayah ibu saya maka anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang jauh lebih mudah membangun iman percayanya dan lebih stabil imannya di masa dewasa oleh karena kedekatan hubungan dengan orang tuanya itulah alasan kenapa kita perlu merawat hubungan dengan anak-anak karena itu menjadi modal dasar keimanan anak di masa dewasa yang keempat rumah adalah sekolah keluarga universitas keluarga dengan lima fakultas ada fakultas suami fakultas ayah fakultas ibu fakultas istri dan fakultas anak bapak ibu sesudah menjadi dokter guru ada sekolah betul ya menjadi pendeta juga ada sekolah disini ada sarjana istri gak ada kita gak ada sekolah tapi rumah itu adalah universitas sekolah keluarga dimana anak-anak belajar nilai-nilai tradisi kebiasaan kehadiran teladan daripada orang tua disitulah anak-anak terutama laki-laki anak pria belajar ilmu kesuamian dari ayahnya anak-anak pria kita belajar ilmu keayahan dari bapaknya dan anak perempuan kita belajar ilmu keistrian dan ilmu kehibuan dari ibunya kita menjadi guru sekaligus buku yang dibaca maka buku pernikahan ini dibaca oleh anak-anak setiap hari dipelototin anak-anak setiap hari dan suatu hari dia menikah dia akan mengadopsi sebagian daripada nilai tradisi kebiasaan cara berkomunikasi emosi daripada orang tuanya dan pendidikannya tidak lama universitas ini hanya 17 tahun karena anak-anak setelah 17 tahun umumnya merantau dan kita tidak lagi menjadi penting dalam hidup mereka yang penting adalah sekolah teman maka banyak orang tua mengabaikan justru 17 tahun pendidikan ini karena terlalu sibuk membangun karir dan terlalu sibuk mulai ini di gereja wita beruntung karena dia dibesarkan dalam keluarga yang relatif universitas keluarganya bagus dibandingkan saya ayah saya pemabuk ibu saya pecandu dan keduanya penderita depresi maka hampir boleh dikatakan saya nyaris tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian maka ketika kami menikah saya sulit sekali memungsikan memfungsikan diri saya sebagai suami dan memerankan fungsi saya sebagai seorang ayah kalau di gereja saya tidak gamang saya tidak kagok saya tidak canggung saya ah saya terampil berkotbah tidak perlu persiapan juga bisa tapi ketika saya berperan menjadi suami saya mulai kagok saya bingung karena saya tidak punya contoh waktu saya mulai konflik dengan anak saya waktu remaja saya bingung karena saya persis memperlakukan anak saya seperti bapak saya memperlakukan saya terjadi pengulangan tanpa sadar dan anak-anak dilatih selama 17 tahun dan suatu hari dia wisuda kapan wisuda wisuda itu adalah waktu anak-anak menikah anak laki kita waktu menikah dia dilatakan lulus menjadi suami ini bukan hanya pemberkatan ini bukan hanya resepsi ini adalah upacara wisuda anak laki kita dinyatakan lulus menjadi suami dan anak perempuan kita dinyatakan lulus menjadi istri dan kelahakan menjadi ibu nah yang paling saya suka itu kalau lagi sungkeman ada sungkeman tau ya mak thank you ya thank you gitu ada dua kemungkinan air mata orang tua satu adalah air mata bahagia ibunya puas nah mamak yakin kau bisa jadi istri yang baik diru mamakmu ini ya diru ya jadi kau mantu yang baik mamak sudah kasih contoh ya sedih mamak tapi mamak senang kau sudah menikah nah ini universitas bagus kalau yang abal-abal begini nah kok cepat lah kau kawin nah masak pun tak bisa nyuci pun tak bisa apa kata mertuamu nanti cepat kali kau kawin mana orang tua tidak merasa siap anaknya nikah ada yang nikah terpaksa ada yang terpaksa nikah ya istri saya beruntung dia jauh lebih siap menjadi istri dan ibu saya tidak siap saya contoh paling contoh yang paling sederhana waktu bayi kami menangis malam ya dia tuh selalu sikup baru dia udah bangun saya gak bangun bangun saya pak gantian lah aku sakit saya gak bangun tuh ambil guling tidur lagi tidak kepekaan tidak ada empati saya tidak pernah diurus tapi waktu dia nangis bang aku sakit pak aku mau ke kantor dia masih ke PGI waktu itu aku gak bisa bangun bangun saya tapi dengan terpaksa waktu saya kasih popok si Yosef itu hati batin saya menjerit saya bilang begini enak kau ya ada bapakmu yang ganti popok aku dulu gak digini sama bapakku enak kali kau ini kira suami-suami anda kalau anda lihat berat mengurus anak canggung mengurus anak serasa dia tidak punya hubungan batin kepada ayah hanya orang ayah-ayah yang punya hubungan batin yang punya hubungan batin dengan ayahnya lebih mudah membangun hubungan batin ketika dia menjadi seorang ayah sibuk adalah alasan capek adalah alasan tapi alasan utama adalah karena kita tidak punya hubungan batin dengan ayah kita sesuai yang kasih dalam Tuhan yang kelima alasan merawat panggilan merawat keluarga karena ini jabatan yang sangat istimewa dan tak tergantikan tahun lalu kami mengunjungi mozik di Dallas dan kesempatan untuk melihat gedung putih pergantian dari Obama ke Donald Trump saya bayangkan presiden pun bisa diganti hanya ada satu posisi yang tidak bisa digantikan yaitu jabatan-jabatan keayahan dan keibuan walaupun banyak orang sudah menggantikan ini kepada pembantu pada babysitter tapi ini harusnya tidak tergantikan ini jabatan-jabatan yang sangat istimewa lebih daripada jabatan direktur CEO presiden pendeta sekalipun serah anak Tuhan menitipkan anak-anaknya kepada kita maka peran-peran kita pada waktu anak masih kecil disini masih banyak anak-anak kecil seperti mengantar anak ke sekolah bermain bercerita nonton memangku memeluk anak nah satu lagi nih kebutuhan anak saya nomor dua berdebat saya baru ngerti kebutuhannya berdebat setiap diajak saya diskusi saya debat saya langsung tinggalkan dia ah banyak kali pertanyaanmu saya tidak bisa tanggup menjawab pertanyaan jangankan menjawab mengerti aja saya susah pertanyaan si Moe dia memang diberi IQ yang sangat tinggi sehingga saya bilang Jay kenapalah kau dikasih Tuhan sama Bapak IQ-mu tinggi sekali Bapak IQ-nya pas-pasan nah seserah kebutuhan diskusi kebutuhan debat seserah mau dapat dari mana itu yang saya tidak berikan kepada Moe maka dia dia sangat marah dan menutup komunikasi dengan saya pada waktu di SMP karena saya pikir kebutuhan-kebutuhan dasar sudah saya penuhi tapi dia bilang Pak kebutuhan utama aku berdebat berdiskusi kalau Bapak aku debat Bapak debat aku itu adalah percakapan waktu kami rekonsiliasi sebelum dia berangkat ke Amerika saya bilang Jay kau suka berdebat aku tidak suka berdebat saya menceritakan latar belakang saya karena saya saya tidak pernah mendapatkan hal-hal yang seperti yang dia butuhkan dan satu lagi kalau saya didebat saya merasa ditolak nah seserah kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi oleh game oleh HP oleh TV oleh Youtube mereka tidak bisa memeluk anak memangku anak mencium anak kalau pun anak kita kasih uang kita kasih mainan kita kasih HP mungkin dia senang tapi tidak tentu disayang saya ulang sekali lagi waktu kita berikan anak mainan uang HP atau apapun itu mungkin dia senang tapi belum tentu merasa disayang ini hal yang penting karena setiap anak mempunyai bahasa cinta tersendiri dan kalau seperti Mozi bahasa cintanya adalah waktu kebersamaan ngobrol terserah saya mengabaikan kebutuhan itu sampai dia kelas 5 masih saya penuhi dia hanya bisa menikmati kasih saya kalau main catur halma ular tangga monopoli congklak sampai kelas 5 saya ingat setelah itu saya tidak memberikan waktu sementara kebutuhannya adalah itu pak catur kepala saya langsung senut senut dia malam minta main catur maka ketika saya tidak memenuhi kebutuhannya dia merasa ditolak dia merasa diabaikan setiap kali saya pulang membeli dia mainan membeli dia kue mengajak dia jalan kemana dia tidak pernah menikmatinya dan dia membuat rasa amannya dengan cara dia hanya makan sayur sawi dan kangkung itu makanannya dari umur 3 catat baik-baik dia cuma nasi sama sawi nasi sama kangkung di luar itu mie doang dan roti saja maka tidak ada pintu saya membagiakan Mozi dari pintu makanan pintu mainan dia tidak pernah minta beli mainan tidak pernah membeli apapun maka kebutuhan kasih sayang perhatian ngobrol itu adalah kebutuhan utama maka sudah sering ini tugas yang sangat istimewa dan tak tergantikan yang ke-6 yang terakhir adalah Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga rumah rumah adalah tempat kita mendapat perhatian kasih penghiburan rumah tempat kita mendapatkan kehadiran dan melepas kepenataan kalau ada orang tua yang menyayangi kita kita akan semangat pulang sekolah tempat anak kita berhenti ketemu mama lagi di rumah mamanya belum pulang tempat 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 nanti bisa main sama bapak bapaknya lembur yang ada pembantu maka sudah serah anak pulang dia kecewa lebih berat lagi si Ucok ini baru pulang baru dia main game mamanya bilang les habis piano nanti berenang les nyut nyut baru pulang saudara-saudara mamanya sudah teriak-teriak pulang jam 6 baru dia mandi dia main game bapaknya pulang oh Ucok main game aja kau terus dia bilang main game aja kau terus bapaknya tidak cek di sekolah 8 jam dia tidak tahu anaknya sudah les 2 jam maka anak tidak aman di rumah dia tidak merasa dimengerti tidak merasa diterima dan hak-hak anak banyak kita abaikan di rumah saya senang firman berkata dimana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku aku ada disana kehadiran Tuhan paling dirasakan pertama-tama di rumah karena disana kita 8 jam bersama dengan orang-orang kita sayangi jadi dikutip mas 33 dalam keluarga rukun berkat Tuhan turun secara keluarga menjadi miniatur sorga dimana Tuhan selalu hadir dan siap berinteraksi jikalau kita memberikan perhatian untuk itu perhatikan baik-baik kalimat berikut jangan mencari berkat Tuhan di gereja ini adalah kesalahan dari satu kelompok agama yang saya sebut dengan agama lahir dimana seolah-olah Tuhan memberkati kita di gereja berkat Tuhan itu ada di rumah gereja bukan tempat mencari berkat gereja adalah tempat berbagi berkat yang kita sudah dapat di rumah maka suatu hari saya bertanya sama satu alumni berkantas juga yang mengalami masalah dengan istri dan anaknya saya tanya bapak aktif majelis ya iya berapa hari seminggu di gereja tiap malam nah kalau dia tiap malam pulang kantor di gereja sebagai majelis lah kapan anak-anaknya mengalami kehadirannya maka kehadiran Tuhan dirasakan anak pertama-tama melalui kehadiran dan komunikasi dengan orang Tuhan anak-anaknya bisa mengerti ayah Tuhan saling menyayang karena ayah ibunya mereka saling menyayang satu sama yang lain tapi keagaman lahirnya telah menjauhkan kita dari keluarga kita sendiri boleh saya katakan apa yang dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia tapi justru kesibukan pelayanan di gereja telah memisahkan banyak anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain Mozi mengkritik saya dengan keras berwaktu dia kelas satu SMP saya marah karena dia tidak membuat apa yang diminta gurunya gak bisa pak aku gak bisa lalu saya bilang J kau pasti bisa kenapa pasti bisa aku tahu apa yang bapak tahu aku tahu kau bisa maaf ya pak apa yang bapak tahu tentang saya maksudmu coba bapak sebut tiga temanku di sekolah namanya siapa aww aww gak tahu bapak kok bapak tahu bilang tahu tentang saya apa bapak tahu coba sebut nama dua saja nama guruku coba satu satu pun saya gak hafal susah gak tahu kan bapak bapak tahu apa yang terjadi di sekolah tiap hari apa yang aku alami bapak tahu apa yang aku rasakan diapain guruku diapain temanku bapak tahu gak bapak tidak tahu apa-apa tentang saya bapak tahu gak kebutuhan remaja di dunia ini cuma satu bapak tahu gak saya gak mau salah jawab sebelum gak tahu dia jawab sendiri menjadi sahabat orang tuanya bapak bisa menjadi sahabat saya karena saya merasa belum bisa menjadi sahabat mozi saya bilang belum berilah bapak kesempatan menjadi ayah yang baik buat kamu terus dia ngelongsor pergi mengatasi rasa bersalah saya bawa dia liburan ke Bali saya kebetulan dapat voucher hotel yang salah satu termahal yang satu malamnya 7 juta saya dapat voucher 2 malam jadi kita ke Bali ya saya pikir dia senang sampai di villa hotel itu yang 7 juta satu malam mukanya murung ayo berenang di depan ada kolam berenang enggak ada yang mau kutanya sama bapak saya duduk apa bapak tahu gak kebutuhan remaja di seluruh dunia ini apa ya ulang lagi saya pikir kebutuhannya berenang bapak tahu gak kebutuhan remaja seluruh dunia ini apa oh tahu lah bakal sudah aku kasih tahu apa menjadi sahabat orang tuanya bapak bisa menjadi sahabat saya seperti petrus ditanya apakah engkau mengasih aku saya jawab lagi belum aku belum bisa jadi sahabat yang baik buat kau kasih aku kesempatan dan lama sekali baru dia kelas 3 SMA kami baru bisa berteman dengan baik tapi saya bilang tadi memperbaiki kerusakan memulihkan luka batin anak kepada kita itu tidak bisa sebentar dan kalau saya menelusuri sejarah luka batin saya kepada ayah saya saya baru memaafkan ayah saya tahun 2001 umur saya 38 tahun saya baru bisa melepaskan pengampunan kepada ayah dan ibu saya 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 baru cerita sebagian tadi nama saya tidak disiapkan dari kecil saya dipakai rok saya umur 5 saya baru tahu kok isi luas sama dalam kok beda ya baru saya copot waktu SD saya dipanggil gimana gigi mancung karena gigi saya maju ke depan kalau ada tamu datang tidak pernah diperkenalkan selalu nomor 1 si Joni ini si Albet sampai nomor 5 ini si Agustinus nomor 6 pas langsung nomor 7 ini si Wittner tamu selalu tanya ini si Ucok ini siapa mama saya selalu tanya sendiri secara luka-luka itu sangat berbekas saya sudah jadi pendeta saya sudah jadi konslor umur saya 38 tahun saya baru benar-benar bisa mengampuni saya hanya mengatakan banyak orang tua melukai anaknya dia tidak sadar yang kedua banyak anak terluka tidak berani mengungkapkan kepada orang tua dan yang ketiga kalaupun sudah mau berdamai tidak tahu bagaimana caranya maka sudah alasan merawat keluarga adalah mencegah lebih baik daripada memulihkan terutama yang belum menikah para jumlah anda lebih berbahagia daripada kami karena anda masih bisa mempersiapkan dengan baik anda beruntung sekarang anda kalau mau nikah sebelum nikah bisa tahu calon pasanganmu sakit jiwa atau tidak punya keperibadian yang sakit sudah ada alatnya kalau kami dulu cinta kawin cinta nikah ini satu hal yang baik untuk retret alumni buat teman-teman yang belum menikah persiapkan baik-baik ini adalah anugerah yang terindah yang pernah Tuhan berikan untuk seremua rekan-rekan alumni tadi pakai apa tadi junior ya junior media profesor senior ya senior ya ini saya rasa retret yang bagus dan mengingatkan kepada kita bahwa panggilan utama setelah menerima Kristus itu adalah merawat keluarga kita saya lihat sudah 10 kurang 10 saya harus berhenti karena acara ini sampai jam 10 ya mana MC sudah habis waktunya ya sudah habis ya oke habis ya istri saya juga mau sharing 5 menit tapi nanti aja di kelompok Habita Selekta mari kita berdoa bersama-sama tergantung tamu tergantung boleh 5 menit 6 menit saya cemburu loh tepukan untuk kamu lebih besar daripada saya ya selamat pagi teman-teman saya saya rasa kita mendengar tadi bagaimana Bang Julianto bercerita tentang betapa pentingnya keluarga betapa pentingnya merawat keluarga betapa berharganya keluarga itu nah saya mau menyambung sedikit mengapa keluarga begitu penting karena sebenarnya perkawinan itulah salah satu hal sangat penting bahkan mungkin dibilang paling utama yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita kita bisa mewariskan uang mewariskan perusahaan mewariskan pendidikan dan sebagainya tetapi kalau perkawinan kita rusak anak-anak tidak bisa sulit belajar bagaimana menjadi ibu bagaimana menjadi ayah dan bagaimana menjadi anak nantinya nah saya melihat bahwa pernikahan adalah warisan terpenting yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita karena itu kita perlu sekali merencanakan bagaimana mewariskan nilai-nilai tradisi dan iman yang kita bina di dalam keluarga kita untuk anak-anak kita saya merasakan itu tadi Pak Julianto sudah cerita bagaimana keluarga saya sedikit-sedikit gitu ya saya merasakan bagaimana ayah saya dan ibu saya secara terencana mewariskan tradisi nilai iman keluarga kepada kami bertujuh saya bersaudara tujuh orang nah saya mau cerita begini satu malam tahun 1996 waktu ibu saya baru meninggal kami merayakan Natal di rumah saya nah waktu itu Papa saya bilang begini kepada kami sebagai wejangan malam Natal dia bilang siapa yang membawa foto Bapak dalam tas dalam dompet itu tahun 1996 belum ada HP belum ada saya kami semua buka tas buka dompet satu pun tidak ada yang membawa foto Bapak kami di dalam dompet dan tas kalau sekarang mungkin di HP ada ya foto kita simpan waktu itu tidak ada saya tidak punya HP nah Papa saya bilang begini kepada kami sudah kalau kalian tidak bawa foto Bapak di dalam dompet kalian tidak apa-apa kalau kalian bahkan melupakan wajah Bapak kalau Bapak sudah meninggal enggak apa-apa lupakan Bapak enggak apa-apa katanya tetapi Bapak minta satu hal jangan lupakan nilai tradisi dan iman yang Bapak wariskan kepada kalian selama kalian hidup bersama-sama dengan Bapak nilai tradisi iman yang dibangun oleh Bapak saya sepanjang pernikahannya dengan Mama Bapak saya bilang jangan dilupakan itu lupa muka aku enggak apa-apalah katanya tapi itu nilai-nilai itu jangan dilupakan dan saya kemudian membayangkan nilai-nilai apa yang Bapak saya wariskan kepada kami tradisi apa yang Bapak saya wariskan kepada kami iman yang bagaimana yang Bapak saya wariskan kepada kami dan itulah sekarang yang saya Bapak saya bilang kalau itu kamu bisa tangkap kemudian kamu wariskan kepada cucu-cucu saya barulah saya menjadi ayah yang berhasil menjadi kakek yang berhasil nah sehingga saya merasakan begini kalau saya mengasihi Bapak saya tidak mau melupakan dia maka saya mesti mewarisi hal-hal baik dari Bapak saya dan meneruskannya kepada anak-anak saya dengan demikian nilai tradisi iman itu menjadi teradopsi turun-temurun begitu nah hal-hal apa yang saya dapat dari Bapak saya teman-teman pertama adalah Bapak saya itu karena dia memang orang yang bekerja 50 tahun 57 tahun di bidang pendidikan dia seorang profesor doktor saya merasa bahwa pendidikan adalah satu hal yang sangat penting yang dia wariskan kepada kami dia tidak suka tidak suka pakai baju bagus tidak jarang sekali ngajak jalan-jalan gitu ya dia menabung banyak menabung 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 tapi untuk pendidikan dia kasih seberapa banyak pun kami butuhkan selama kami bersama-sama dengan Bapak jadi itu yang pertama dia wariskan kepada kami nilai-nilai pentingnya pendidikan dan kemudian nilai-nilai yang kami lihat lagi adalah di keluarga kami biasa berdoa pagi dan sore pagi dan malam nilai iman itu dia wariskan dan kami merasakan gitu ya waktu Bapak saya pensiun dia bilang gini sama saya Bapak saya Bapak sekarang sudah tidak lagi menjadi orang dia dulu menjadi direktur ketiga di IIP dia bilang bukan lagi Bapak sekarang sudah pensiun Bapak tidak punya Bapak lagi tidak punya jabatan lagi tapi memang hidup seperti itu ada kalanya kita di atas ada kalanya kita di bawah nah kata-kata kalimat-kalimat seperti itu yang dia obrolkan dengan kami itu nancep dalam hati saya sehingga saya pikir ya memang manusia ada kalanya di atas ada kalanya di bawah kalau ketika kami sebagai keluarga mengalami masalah saya berpikir adalah ada saatnya saya senang Bang Julianto banyak sekali menyenangkan hati saya dia tadi ceritanya yang menyusahkan saya ada juga yang menyusahkan saya sehingga saya belajar bagaimana bahwa hidup itu ada ada yang baiknya ada yang buruknya seimbang lah kalau kita baik teruskan juga gak bagus kalau kita sedih susah terus juga gak bagus jadi semuanya seimbang itu hal yang saya belajar dari Bapak saya nah Bapak saya juga kami kami tidak saya orang nias Bapak saya tidak mengharuskan kami menikah dengan orang nias tidak juga memberi marga tetapi Bapak saya bilang gini kalian boleh nikah dengan siapa aja yang penting kalian memilih yang yakin bahwa itu yang dari Tuhan kalian memilih mama dan Bapak merestui nanti Tuhan memberkati itulah yang diajarkan kepada kami itu hal-hal yang saya adopsi dari ayah saya kemudian ibu saya selalu mengajarkan kepada saya bercerita kepada anak-anak dan dia mengajarkan kepada saya bagaimana membuat anak-anak itu belajar hal-hal praktis di rumah jadi waktu anak saya umur 3 tahun itu dia suka sekali misalnya ikut cuci piring ikut sapu lantai dan sebagainya ibu saya mengajarkan itu dan saya mengajarkan pada anak-anak saya nah juga satu hal yang kami belajar dari orang tua kami adalah berapa pentingnya mendukung pekerjaan Tuhan dari dengan hal uang dalam hal terlibat dalam pelayanan itu saya belajar dari mama saya jadi teman-teman apa yang kita sedang perjuangkan sekarang dalam keluarga kita itu adalah supaya kita bisa wariskan kepada anak-anak saya anak-anak kita apa yang nanti kalau kita berjuang membuat menolong mereka punya iman yang benar kita berharap bahwa masyarakat kita menjadi masyarakat yang baru yang mengenal Tuhan secara benar saya pikir itu adalah cita-cita kita itu adalah keinginan kita di dalam membangun keluarga itu saja yang saya mau sampaikan betapa pentingnya mewariskan nilai tradisi luhur dan juga iman kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita terima kasih kita akan tutup dengan doa setelah itu saya kembalikan ke MC saya lagi senang bisa sharing di antara alumni dan berdoa kiranya Tuhan menolong kita baik yang sedang melewati lembah-lembah pergumulan rumah tangga maupun kita yang sedang mencari teman hidup kiranya Tuhan menguatkan dengan firman mari kita berdoa bersama-sama kami bersyukur untuk kekayaan dari firmanmu dan kekayaan kasih karunia Tuhan memberi kami keluarga baik orang tua dan saudara-saudara kami maupun sebagian kami yang sudah membina pernikahan kami bersyukur karena Tuhan dalam sejarah keselamatan menjadikan keluarga sebagai mitramu menembus manusia yang berdosa dengan lahirnya juru selamat di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria kami berdoa untuk setiap kami dilindungi dari semua kuasa-kuasa jahat terutama dalam menawarkan kami segala kenikmatan dan kenyamanan lewat kesibukan yang menjauhkan kami justru dari orang-orang yang terdekat yaitu keluarga kami kami diingatkan pentingnya rumah sebagai sekolah iman sebagai universitas keluarga dan jabatan-jabatan ini adalah sangat istimewa dan tidak tergantikan kami bersyukur karena Tuhan hadir di dalam dan melalui pernikahan kami Tuhan memberkati kami di dalam dan melalui keluarga kami dan kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman yang sedang menggumuli mencari teman hidup kami mohon supaya anugerah Tuhan membuat mereka diberkati dalam semua usaha untuk membangun pertemanan semua usaha untuk meyakinkan panggilan Tuhan kepada mereka dan kami bersyukur untuk semua sharing yang sudah dinyatakan dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari kita merespon firman Tuhan dengan bangkit berdiri mari kita naikkan pujian bersama keluarga ku melayani Tuhan setiap keluarga boleh saling bergandengan tangan penyanyikannya as we come into your presence as we come into your presence Lord lifting our heart as one and with one voice we sing promise to be faithful promise to be faithful till the end forever love you our God as we come into in my house we will serve you Lord together forever we will love you for your love desire than the heavens leading us as one great is your unfailing love come out I come out come out garden I come out S Allah be named our He is fuck I service He when come out Mengasihi Engkau Jaya yang dapat melalui Kasihmu ya Tuhan Bagi kami Tuhan segalanya As for me and my house We will serve you Lord As for me and my house We will serve you Lord Together, forever We will love you more Your love is higher than the heavens Be the eyes as one Great it is, you're a great love Great it is, you're a great love You're a great love Great it is, you're a great love Sekali lagi Tuhan kiranya mengampuni Kalau cinta kami kepada keluarga sebatas kata-kata Tanpa sadar kami mengabaikan Terutama kebutuhan-kebutuhan emosi Kebutuhan-kebutuhan didengarkan Kebutuhan-kebutuhan Waktu Dan kebutuhan-kebutuhan Untuk membangun kehidupan sosial bersama Kami berdoa kiranya Roh Tuhan memberi kami pengertian Dari firmanmu Bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan Dengan segenap kekuatan hati dan jiwa kami Dan itu dirasakan Justru oleh orang-orang yang Terdekat dengan kami Yaitu anggota-anggota keluarga Penugerahmu menguatkan kami Segala hikmat untuk menjaga kasih iman Dan kami ingin menutup ibadah ini Ya Tuhan dengan menerima berkatmu Kiranya kasih karunia Daripada Allah Bapak dan Putranya Yesus Kristus Dan kekuatan Roh Kudus Akan menopang kehidupan kami sekalian Sebagai murid-muridmu Sampai menantikan kedatanganmu yang kedua kali Maranata Haleluya Amin Pertama yang mau saya katakan Tidak ada keluarga yang Graduate Ya Saya mungkin salah satu keluarga Paling tua Sambil tadi mendengar cerama Pendeta Julianto Saya pikir hebat Tuhan Hebat sekali Misalnya hebatnya Saya Bapak saya sudah meninggal Sebelum saya lahir Jadi saya tidak mengerti apa artinya punya Bapak Di hadapan anak-anakku disini yang hadir semua Kalau kalian mengalami kesulitan Di hadapan Tuhan saya jujur I try to do my best Sebagai ayah yang baik sama kalian Disini semua anak saya lahir Eh apa Hadir Puji Tuhan Mertua Mertua Mantu saya pun hadir Tapi saya belum lihat Dari tadi saya cari Belum ketemu I love them so much Jadi sekali lagi Saya bisi sama dokter Bernard seluar saya Hebat Tuhan ya Anggiah ya Saya bilang Kenapa Aku tidak mengerti itu apa Jadi Bapak Tidak ada potret Bapak Bagi saya sedikit pun Kalau Bang Julianto masih adalah Ya Saya tidak Makanya kalau orang mati Bapaknya Saya cepat sekali menghiburnya Turut berduka cita Kau masih beruntung pernah punya Bapak Aku tidak pernah Gitu Sekali lagi di hadapan anak-anak saya Kalau saya mengalami Ada kebagusan kalian rasa Itu anugerah Tuhan Kalau ada kekurangan kalian rasa Ya I have done my best Saya coba begitu Dan sampai sekarang saya belajar Jadi yang mau saya sampaikan kepada kalian semua Dak ada Bapak yang lulus Dak ada suami yang sudah lulus Dak ada istri dan ibu yang lulus Dak ada anak yang lulus Seumur hidup kita belajar dari Tuhan Aturannya Tuhan yang buat Betul gak? Kalau saya merasa gagal mengasihi istri saya Istri saya ada di sana Saya berdoa Tuhan berkati saya Kalau saya masih perlu bagi istri saya Berkati saya bisa bikin dia bahagia Kalau tidak lagi Bawa saya ke sisimu Saya kadang-kadang doanya begitu Kalau saya udah pusing Oh iya Bawa saya selalu di sisi istri saya Supaya dia bahagia Tapi kalau tidak lagi perlu kau rasa Bawa saya ke sisimu Kadang-kadang saya juga Merasa kecewa dengan anak saya Maaf ya Bukan kalian jahat Tapi namanya subjektif orang tua itu Kalau saya udah kecewa begitu Saya berkata begini Tuhan masih perlu gak saya sama anak saya ini Kalau gak perlu lagi Bawa saya ke sisimu Begitu Jadi saya mau katakan sekarang Jangan ada yang give up Sebagai Keluarga Ada keluarga muda di sini Setahu saya That is a long life Learning Process Ya itu adalah pelajaran Seumur hidup Saya harap kalian dapat Poin penting dari saya ya Jangan pernah Give up Sebagai keluarga Yang penting Jangan break Habis Putuskan Ikatan keluarga itu Bersama Yesus Pasti Keluarga kita Tangguh Amen Mari tepuk tangan kita Itu bukunya Bang Julianto Keluarga Tangguh Dari ceramanya pun Saya dapat berkat itu Luar biasa Dia yang ahli counseling Tapi si Mosem berkata Nasihat jadi Hebatkan Tuhan Berarti dalam hati aku tadi Kalau gitu lah Belajar kau dari si Mosem itu Oke ya Itu yang pertama Jadi Mari terus kita belajar Tiap tahun kan ada acara ini kan Supaya kita belajar terus Belajar terus Belajar jadi suami Belajar jadi Ayah Dari tadi saya terus Mejem-mejem terus Apalagi beliau ini sudah bapak Sudah anaknya Sudah ini Saya berkata Saya perlu dengar dia Sebanyak-banyaknya Jadi saya pejamkan Saya nikmati Saya ikunya Saya Ya Itulah yang pertama Yang kedua Habis ini Sebenarnya kita desain Acaranya gak ada Semua yang mendesain ini Kita sama-sama Dari awal Polanya terus Ya lu sih Gak ada berubah lagi Nah Kenapa gak ada Karena selalu saya bilang Alu ini semua Dajabu-jabu sebenarnya Gak perlu Harus kita bikin acara Macam-macam Jadi dulu Waktu pertama Kita sebut ini Acara free time Ya Tapi free Tapi Ya karena Teman-teman itu Sudah dewasa Sudah terbiasa Try to To organize yourself To do your best Misalnya Kalau teman-teman merasa Ini waktu yang terbaik Sekeluarga kami Kumpul Ya kan Kan bisa juga Gak pernah ketemu Maka sesudah acara ini Sampai acara sore ya Nanti Acara keluarga lah Bisa berenang Bisa lihat-lihat kuda Atau biarin kuda Liatin kalian Terserah lah Ya Ya Jadi free Nah memang ada acara Setahu saya Nanti diumumkan Jomblo Blah-blah Tapi sebenarnya Kita gak mau bikin Berarti kalau kalian bikin acara Jomblo Karena kalian mau acara itu Kalau kalian ada acara Profesi Bebas Kalau kalian ada acara Apa saja Berenang Dan semua silahkan Tapi tentu salah satu Memang kita doakan ya Ada acara jomblo Supaya jadian kalian ya Ya jadian kalian Ini doa saya Supaya banyak yang jadian disini Saya udah sebut tadi Si Reinhardt Si David Siapa Harus sejadilah Jangan terlalu lama Itu Aja apa Pesan dari saya Tadi ada satu lagi Cuman saya udah lupa Oke itu saja Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua